Intro Foodies, warung legend yang udah jualan di bilangan melawe ini emang gak kaleng-kaleng loh Walau udah jualan selama 40 tahun, tapi dalam sehari ratusan porsi asinan dan dunjak juhi Udah pasti ludes tuh diburu sama para pelanggan foodies Udah asyat, memang ya yang legendaris selalu dihati Hihihi Pergi ke pasar beli semangke Jangan lupa beli melati Eh anak-anak Jakarta Ayo dong makan rujat juhi Hihihi Sini, 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 mampir, mampir Cakep, Irvan udah berasa orang mutawi banget nih Mau masuk warung aja, pake syarat pantun dong buat ngelewatin polang pintunya, asik Tahun 80-an udah langsung disini apa gimana? Oh gak tau udah cuman dulu jamannya masih blok M dulu Keliling Mangkal dia Oh mangkal Buhun itu bukan nama orang yang jual ya foodies, tapi artinya adalah yang tertua atau terdahulu dalam bahasa Betawi Konon warung ini yang pertama jualan asinan dan rujak juhi di kawasan blok M Fiks, ini sih pelopor dan senior banget nih kayaknya Hihihi Kalo dulu jualnya gerobakan pinggir jalan, nah sekarang pastinya lebih nyaman nih foodies Ada meja dan kursi buat makan Wih mantap Kasaran kan? Kayak apa sih asinan yang resepnya sudah diwariskan turun-temurun ini? Ayo, Fan, rancang yang bener Kalo dulunya nih dia pakenya tahunya tahu kuning Oh dulu pake tahu kuning? Iya, sekarang kan pakenya tahu putih nih Kenapa ya? Ya dulu kan pernah rame pengawet tuh, pernah ramein Makanya sekarang tak ganti pake tahu putih tuh Tahunya pilihan banget nih foodies Karena teksturnya itu harus lembut, tapi gak boleh gampang hancur Penting banget nih, karena biasanya saat dimakan tuh harus diaduk dengan bumbunya foodies Nih, dia crunchy-crunchy nya gampang dihancurin ya Kadang-kadang ada yang keras bang Oh enggak, insya Allah Maka rujak juhi dan asinan sayur gak akan lengkap kalo gak pake kerupuk yang satu ini Yap, kerupuk mie kuning Kata abangnya nih, dalam sehari bisa ngabisin 2 karun gede loh foodies Soalnya asinannya itu belum habis, kerupuknya udah nambah 2 kali Tuh, laris manis Nah kalo udah lengkap semua, tinggal tuang bumbunya deh tuh Kalo sekilas mirip, tapi bumbu rujak juhi dan asinan yang berbeda ya foodies Bahan dasarnya sih sama-sama dari kacang tanah, tapi karakter rasanya sengaja dibedakan Bumbu rujak juhi warnanya lebih pekat dan rasanya cenderung manis Sedangkan bumbu asinan punya warna yang lebih muda dengan rasa asam pedas Ayo jangan kaget ya kalo harga juhi semahal itu Soalnya proses pembuatannya rumit foodies dan bahan bakunya juga sulit buat didapat Gak heran stoknya juga terbatas nih guys Tapi demi mendapatkan rasa rujak juhi yang otentik, bahan yang satu ini wajib ada dan gak tergantikan ya Tenang, walaupun juhinya super mahal, tapi harga rujak juhinya gak ikutan mihil kok foodies Cukup keluarin kocek 25 ribu aja, kalian udah bisa ngerasain cita rasa mahal di lidah kamu Mantep ya kan? Dua makanan khas Betawi yang menggoda ini udah ready foodies Kalo saya kita sikat sebelum kerupuk mie-nya melempum Kerupuknya crunchy, tapi masih bersahabat dengan gigi aku Karena crunchy-nya itu gak keras Tapi crunchy-nya dapet Dia kuahnya tuh pedes manis, tapi pedesnya itu gak lebay Pedesnya samar-samar, karena dia ketutup sama gula merah cairnya Jadi pedesnya aman Walaupun menggunakan cabai di dalam ini guys, tapi masih aman banget loh buat kamu yang gak suka pedes foodies Malah kejauh lebih seger, dipadukan dengan aneka sayur yang fresh dan crunchy juga Beuh, kawin banget Perupuk mie-nya juga gurih loh foodies Makan perupuk pake bumbu asinan gini aja udah komplit banget ya Dan pastinya bikin lagi Meskipun sayurannya ini udah dijadi asinan, tapi crunchy-nya masih dapet foodies Ini fresh ya jadinya ya Sawi asin yang difermentasi selama berhari-hari memang jadi jagoan utama di asinan Betawi Rasanya asam segar dengan tekstur crunchy yang ngegemesin banget saat ikunya Keres-keres gimana ya Dan yang pasti nih, semua isian sayurannya itu dijamin fresh setiap hari ya foodies Pastinya nikmat dan juga sehat dong Kenyel-kenyel gitu ya Dia rasanya tuh kayak cumi, tapi bentuknya emang kayak ayam suwir ya Bentuk sih boleh mirip, tapi soal rasa beda jauh dong ya foodies Juhi yang terbuat dari sotong yang dikeringkan ini menimbulkan aroma seafood dan rasa gurih yang kuat banget Kacangnya berasa banget Mie-nya tuh gak benyek, terus juga gak keras Kenyelnya pas banget Kalo menurut aku ya, ini aku suka yang kayak gini nih mie-nya nih Bubu kacangnya juga kentol banget foodies Dan ada perpaduan rasa ebi di dalamnya Dicampur atau makan berat sama mie dan sayuran lainnya Wah, makin nikmat dong Eh ternyata bukan menang di legend aja nih foodies Tapi juga dari segi rasa asinan sayur dan rujak yuhinya juara Nah, kalo foodies mau dateng kesini Ini alamatnya di Jalan Wijaya 9 Jakarta Selatan, foodies Nah, kalo mampir, kesen nih Mantap banget Buat yang udah gak tahan pengen nyobain, ya udah langsung aja ya Meluncur ke Bilangan Melawai, foodies Warungnya buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore Cius! Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan Aku makan dulu ya foodies Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax